Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel sinster motorendang di sebelah kali ini kami akan memberitahukan salah satu penyebab rim bunyi di kendaraan Mitsubishi Pajero Alnyo Pajero untuk penyebab rim bunyi satu-satunya ada di kampas rimnya sendiri kampas rimnya sendiri ini sudah tipis ini sudah tipis ini sudah tipis ini sudah tipis ini pembatasannya untuk pengepur dari kampas rimnya ini sudah tipis ini sudah tipis dan untuk penggantiannya ini sudah dipasang untuk pemasahnya mudah kita saja copot lepas penggantiannya ini yang ada di belakang ya pas semuanya kawat-kawatnya ini langsung kita copot ini nya kakasnya ini jadi penyebab frame bone itu salah satunya dari kakasnya sendiri jadi untuk proses pengereman proses pengereman itu lemnya udah bunyi sama di cakramnya ini sendiri untuk mobil ini ini udah apa itu proses penggantiannya itu semua diganti semua yang belakang ini nomor tim depan dan belakang ganti semua kalau tidak diganti ya itu bisa mengakibatkan piringan untuk bisbitnya ini ini kegores kemakan sama besinya yang ada di ini sama kakramnya ini pasang kakram ini oke untuk frame depannya juga ini sudah tipis semua ya nah jadi untuk frame depannya sekalian diganti juga kanan kiri dapat satu set penggantian kampas frame depan dan belakang kita coba lihat untuk kampas rimnya bagian depan untuk kampas rimnya bagian depan ini ini sudah tipis sekitar 40% tipis dari yang yang baru ya ini jadi misal kalau gak diganti untuk kampas remnya yang tadi misal dipakai terus ini bisa mengibatkan rem kalau diinja itu bunyi bunyi entah itu dari kapas remnya itu bunyi ini gimana itu salah satunya ada di ini tadi kampas remnya ini sudah tipis dan kalau gak diganti juga sama-sama bisa mengakibatkan piringan atau disprik ini bisa kemakan sama besi yang ada di kampas temen bisa mengibatkan rem panas dan cepat aus dispriknya untuk proses pemasangannya cukup mudah ini sudah dipasang ya ini kita hanya lepas gaut yang ada di sini gaut 17 ini saja langsung kita di angkat ke atas ini angkat ke atas cak kalibernya dan lepas lepas ke kampas remnya ini yang ada di sini oke ini proses pemasangan kabel maaf selang remnya ya ini yang sebelah sebelah kanan belakang ini di oh karena pistonnya itu macet berkarat untuk piston remnya aman masih aman tapi ganti tapi ganti gak aman gak aman itu disana bekasnya ada di kanan oke 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 nanti kita lihat ya proses pemasangannya oke oke ini tadi ya untuk piston sebelah belakang sebelah kanan ini sudah haus maaf untuk berkarat ini 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 berkarat dan dianjurkan untuk menggantinya satu set ya dapat seal ini diganti semua selesinya selesai stone dan selesai ini jadi misal kalau gak diganti untuk pistonnya ini ini macet sedangkan yang bekerja pada rim belakang itu yang sebelah kanan maaf sebelah kiri saja ya jadi untuk sebelah kanan ini tetap dan sebelah kiri itu remnya bekerja terus jadi yang kemakan itu yang sebelah kiri saja ya jadi cepat terus itu sebelah kiri misal ini gak diganti ini penyebabnya berkarat ini berkarat ini proses pembuangan untuk minyak rimnya jadi setelah dibongkar piston kalibernya kita lakukan proses buang angin atau proses bleeding saling kalibernya bisa pakai minyak angin atau enggak mas gimana pakai minyak angin minus jadi jadi nanti dibanjut semua mas apa Oke itu saja bisa ya teman-teman Jemot untuk proses penyebab salah satu penyebab rem bunyi pada kendaraan Mitsubishi Park Zero yang pastinya ada di penggantiannya Mitsubishi Rembang sama mekanik ahlinya ya ini Oh sama Mas Sony ya Mas ya ya eh eh itu sekian video kami Oh tidak ada kata-kata menang-kata maafnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh